Intro Penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 5,297 kg di perairan bagan Asahan Sumatera Utara berhasil digagalkan tim First Fleet Quick Response atau FFKR Lanal Tanjung Balai Asahan. Barang haram senilai 10 miliar rupiah yang dikemas ke dalam 5 bungkusan itu kuat dugaan terlebih dahulu diselundupkan oleh para pemain dari Malaysia dengan menggunakan jasa angkutan sebuah kapal motor tanpa nama dan tanpa dokumen. Aksi penyelundupan itu diketahui setelah personil Lanal Tanjung Balai Asahan menerima informasi dan langsung melaksanakan patroli. Pada saat pemeriksaan, kapal-kapal yang melintas di perairan bagian Asahan sedang berlangsung bersamaan itu pula tim First Fleet Quick Response atau FFKR Lanal Tanjung Balai Asahan ada melihat sebuah kapal yang mencurigakan sedang melintas dan bergerak masuk menuju Sungai Asahan. Begitu didekati, sebuah kapal motor tanpa nama tersebut menambahkan kecepatan dan bergerak mengarah ke hutan bakau di Tanjung Berombang, Sungai Asahan. Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Yudho Margono dalam kunjungannya di Makolanal Tanjung Balai Asahan di hadapan para insan pers mengatakan bahwa aksi penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 5,297 kg itu diketahui setelah kapal pembawa barang haram tersebut terlihat dikandaskan ke bibir pantai dalam kondisi mesin masih hidup. Sedangkan para anak buah kapalnya sempat terlihat oleh personil sedang berlari masuk ke dalam hutan bakau dan bersamaan itu pula kemudian dilakukan pengejaran serta pencarian namun tidak membuahkan hasil. Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI menambahkan bahwa aksi penyelundupan narkotika sabu yang berhasil digagalkan oleh pihaknya itu merupakan sebagai bentuk komitmen Ko Armada 1 dalam hal melakukan pemberantasan kegiatan ilegal di laut. Sedangkan, barang bukti sabu sinilai 10 miliar itu diserahkan oleh pihaknya ke Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai untuk dimusnahkan. Kalau per geramnya harganya 2 juta, berarti 5 kilo ini sekitar 10 miliar. Kalau per geramnya ini dikonsumsi oleh 2 orang atau lebih, ini sudah meracuni 10 ribu orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!